Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu raja, satu raja, satu raja, satu raja Lepaskan takamu, negerikan takamu Terima kasih telah menonton 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 Sebelah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton power energinya cukup besar ya sosok seperti penguasa gaib yang ada di sini energi-energinya penguasa gaib yang ada di sini ini menurut visual batin saya ya ya semua kebenaran milik Allah ya betul cuman ini ada pamekang Jakarta banyak-banyak nah mantap tapi memang mitos di Gunung Jerai ini tuh ini memang banyak artakarun selama ini mitos ya atau cerita yang berkembang ya ada artakarunnya ada ini kita bersama beliau untuk tua kita coba menguat misteri yang ada di Gunung Jerai banyak guna dan pusaka-pusaka pasti banyak banyaknya begitu banyak sekali beli-beli dunia tapi tuh mohon maaf gitu selama ini banyak banyak orang yang berburu di sini banyak-banyak juga banyak-banyak dapat tak tuh kira-kira mereka karena mungkin hati tak suci tak pernah Nawa itu sudah datang bawah itu udah lain harusnya jarak sehat-sehat bang oke 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 jadi pas dari gunung apa jerai gunung jerai gunung jerai ya di dari siapa tadi muak murak akhir-akhir sebabnya ah sehat-sehatoldah sehat-sehat dulu aku kalau aku akan hari mending kelas tanya-sutan gila Pasha temurum Mausal syekh pun banyak di sini saya jabat yang sepuluh cekber-rahman dan orang aja tapi kubur-kubur mereka di sini atau tak jadi ditutup ditutup bukan ahli ini tak boleh nanti jadi tempat tujau kurafat jadi tutup benda ini tutup hanya orang tertentu saya jadi kita pun kena tutup nanti orang jadi tapi dah kata kurafat dah gunung gerai oh iya betul tempat kurafat jadinya kurafat jadi kita nak cegah hendak tu syekh pun kata jangan menyatakan makam tu saya nak buat dia bagitahu ni makam tapi kita tak boleh buat kalau guna kurafat dia tak bagi jadi kalau orang tu tak jaga tu dia gila saya dah beritahu satu orang ini makam syekh abdullah lepas tu dia tulis viral kan saya penjaga makam syekh abdullah dia setahun tu gila jadi saya kesian tak kadang wallah alam dia penjaga makam tak nak lah siapa-siapa tu kan kita tengok pun malah nak ni orang datang nak jumpa makam daripada petani saya tak pidah padang kau share dia solat sajak bohon dengan Allah ta'ala tulis di mana makamnya senang betul tak izin saya kasih minyak baik baik saya pun tak kasih minyak biar powernya alhamdulillah ada ramai bubur ini minyak masya Allah power dari minyak saya daripada jauh mari buur minyak saya mana buur minyak belum belum berapa ay dah gila berat saya dah jauh macam-macam ujian tak ada orang tahu pun saya kena uji saya ada relaks ini kan i know you kena uji ini oh hebat saya pegang Allah tangga uji saya nak pegang guna ni kau kan nak tak awak-awak di pelera di pelera nak mai dia ambik-ambik tu atas izin Allah hati dia tengah betul jangan dapat lagi masuk neraka biar dapat masuk syurga saya bagi patah macam tu benda ni Allah tangga bagi dapat syurga jangan dapat benda ni hati ni jadi neraka betul hati banyak nanti kita bagi neraka 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 i don't want like that oh membawa ke murat balik lebih baik dapat kebahagiaan kemudian dapat harga kebahagiaan kalau tanya dia apa yang kamu ada dia tak habat harta-harta dia ada hanya ada Allah dan Rasul sahaja ni ada itu baru benar orang hati macam ni baru boleh dapat boleh bagi untuk perjuang-perjuang imam menghadir harta ni adalah untuk perjuang-perjuang imam mahadi akhir imam mahadi tak rakam tak apa tak apa berkongsi kita jangan viral tak harta di atas saya maklum harta di gunung yang boleh beli dunia hanya untuk disimpan kepada perjuang-perjuang imam mahadi akhir zaman apa yang cakap tu imam mahadi kan lepas tu Tuan Isha kan dia menang dajjah kan dajjah banyak rah kat sini pun banyak dajjah betul tempat-tempat ni dajjah ada etek kita tahan 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 Alhamdulillah bawah ni meletup gunung ada orang telefon ni kat gunung dia meletup pasal tengah perang tinggal berperang emang mayoriti ketika orang itu nawaitu atau niatnya untuk mengambil satu pusaka akan dapat tapi kalau Allah kasih rejeki kasih lah betul nawaitu ke gunung jirai jangan sampai berniat untuk menarik kalau mendapatkan sesuatu silaturahim kalau memang dapat pasti rejeki ada benar malam tu nak nampak kerih buah landing tank tambahin amal lewat dia antarik masuk landing time lambat dia 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 lajak dia 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 nampak kerih kata ambil kita buku samparan tak apa kat sini ada satu menambil tak apa kok besar orang mimpi yang mimpi mana tengok dia tak ambil tak boleh apa itu kerih oh dia dapat tunjuk ya kalau istilah saya saya minta gaib lah gaib dia mimpi 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 datang ambil sini datang dia saya tanya siapa yang beritahu kamu ada barang kat sini tak tahu orang tua dia apa yang ni mengapa tak tanya nama dia saya tanya balik siapa penjaga di sini tak tahu orang dia dia nak ambil dia kena tahu siapa yang bagi siapa yang ni awak kena kenal ni dulu barulah mudah betul betul tak betul tinggal terima dah terima kalau dah dapat alang kaya mimpi saya tanya dia nama apa orang yang beritahu pada kamu suami ambil kerih kamu ni kat sini tak tahu orang dia jadi dia cerita rupa kenapa tak tahu nama tanya lah orang nama dia baru saya dapat link hubungi orang-orang kat sini dan di sini siapa penjaga dia saya tanya tak tahu kalau alang nyantan saya lah tempat saya saya izin kan silahkan boleh ambil-ambil tak kamu kata betul lah dia dapat alamat tak boleh dia kata orang ambil dah tak boleh padahal ada tak nampak dia solat kat belakang ni orang tua tu solat lepas solat ada bising dah ambil dah padahal padahal ada kita ada mudah je sebenarnya kalau dia sudah memang mahu dikasih tinggal terima aja udah bisa sebenarnya tapi kalau emang kita malam tu tak minta pun main ni nah kita ajak lain belian belian ya belian buang belian tu ambil yang ni yang dia kada apa bersibuk bahagia tu tak pindah tapi masih dapat cepih sikit-sikit nak ambil sikit tak jadi belian lah sikit lah iyalah itu sebuah sikit siap yang ni dikatakan yang bagi tu sang selembai beratus tahun lah hakta pusaka dia ada kunci kunci segala hakta di atas ni saya pun tak pakai pegang dia kalau orang tu tunjuk kalau you boleh buat siapa boleh buat silah pakai saya izinkan untuk syiar islam saya tak tahu kuat kuat tak boleh buat insyaAllah insyaAllah datang ni apabila saya tunjuk gudang masuk tu hai saya ada orang buat saja bukan saya saya tengok Radin tak sampai-sampai dia nak main pagi dekat minyak tapi jermih hilang tu saya lagi kalau you nak buat saya tak beritahu siapa